Riwayat Orang Kudus 15 April, Santa Hana Santa Hana adalah seorang wanita bangsawan, putri dari Duke of Alsace. Setelah dewasa, ia menikah dengan seorang bangsawan dari Hanawire bernama Juno. Pasangan ini tinggal di keuskupan Salzburg yang sekarang berada di wilayah Perancis dan diberkati Tuhan dengan seorang putra yang dibaptis dengan nama Deodatus. Santa Hana menjalani hidup sederhana namun penuh dengan devosi pada Tuhan. Ia adalah seorang ibu katolik yang saleh, yang membesarkan anaknya sebagai seorang pengikut Kristus sejati. Tidak mengherankan bila sebelah dewasa, Deodatus memutuskan untuk menjadi seorang biarawan yang kelak juga dikanonisasi sebagai seorang kudus. Santa Hana selalu memulai harinya dengan mengikuti Misa di gereja. Setelah itu, ia akan merawat rumah dan mendidik putranya. Tapi rutinitas ini tampaknya tidak cukup bagi Santa Hana. Dalam doanya, ia merasakan panggilan Tuhan untuk berbuat lebih banyak dengan melayani orang lain. Selama ini hatinya selalu terusik melihat kemiskinan dan kemelaratan masyarakat di sekitarnya. Ia selalu terenyuh melihat keadaan para petani dan para penggarap yang bekerja di lahan mereka. Tuhan lalu membuka mata hatinya. Santa Hana juga dengan sepenuh hati menerima panggilan ini. Ia mulai berupaya melakukan segala sesuatu yang bisa ia lakukan demi membantu orang-orang miskin. Santa Hana mulai mengunjungi perkampungan para petani dan penggarap di desa-desa sekitarnya. Setiap hari, putri bangsawan ini akan masuk ke rumah para petani yang kumuh dan kotor. Ia memberikan pelajaran agama kepada anak-anak petani dan dengan tangannya sendiri ia membersihkan ruang mereka. Ia melakukan pekerjaan berat ini demi menyadarkan mereka akan pentingnya kebersihan dan sanitasi lingkungan. Sesuatu yang sangat penting yang akan membuat mereka hidup lebih sehat. Demi membimbing mereka, Santa Hana bahkan mengumpulkan pakaian kotor dan mencucinya. Inilah yang membuat di kemudian hari Santa Hana dikenal sebagai The Holy Washer Woman. Ia akan berjalan dari rumah ke rumah mengumpulkan pakaian kotor, mencuci dan menggosoknya sampai bersih. Bila pakaian itu terlalu kotor atau terlalu kumal, ia akan menggantinya dengan pakaian yang baru. Seiring berjalannya waktu, pelayanannya semakin diperluas. Ia memberikan bantuan apa saja bagi mereka yang membutuhkannya. Ia menjadi pembimbing bagi masyarakat sekitarnya dengan mengajari mereka memasak, bahkan ikut merawat dan memandikan para orang jompo. Santa Hana tutup usia pada tahun 679 di Alsas dan dimakamkan di kota tersebut. Banyak mujizat penyembuhan dilaporkan terjadi pada para beziarah. Dan pada tahun 1520, ia dikanonisasi oleh Paus Leo X.